Ntar kalo buka kap mesin baru keliatannya ganteng sedikit gitu loh Masa bodi ganteng kap mesin dibuka? Ini ya begini-begini nih Boy Aduh gue rada nyesel juga nih tiba-tiba kesini nih Nah sekarang kita udah sampe nih nih liat nih Ini ada kolong nih Apa kabar kolong? Hai 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 Bang Aldi gimana? Ini jadi ceritanya kemaren gini Boy Kan kita lacaan drifting nih Yoi betul kita berdua ya Jago Jago Berdua hampir gak lulus Hampir gak lulus Gimana kalo kita bangun mobil bareng buat drifting Nah iya Lu kepengen ada pikiran bangun mobil apa nih? Ya paling bener sih BMW sih ko Lu BMW ya? Gue udah beli Hilux coy Hah? Hilux diesel gue udah beli Hilux? Yoi Double kabin? Yoi Jadi gini Malah kita ngobrol sama Bang Akbar ya kan Dia sempet bilang di Indonesia ini drifting Lagi mau booming Cuman penggiatnya tuh sedikit gitu loh Bener 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 Nah makanya Kita lagi mau kepengen build something special Something unique Dimana gak ada orang lain yang bikin di Indonesia ya sebelumnya ya Itu ya kita mau bikin mobil drift diesel Wow Itu semua gue beli sendiri semua Bentar ini Berarti mobil drift diesel ini idenya akbar ais nih? Hmm yes berdua sih Jadi kan kemarin gue tanya-tanya nih bro Oh ngobrol Mobil lu BMW nya semua Iya kan gue di support BMW Indonesia Oke Kalo misalkan mau bikin mobil kira-kira Kok bensin lagi sih gue bosen gitu loh Kita kayak di Thailand aja gitu kan Boleh gak? Bisa gak bikinnya diesel gitu Nah Berarti ini lagi uji coba nih berarti Udah gue beli engine nya lagi gue ganti yang 1KD Karena kalo engine nya 2GD itu kurang tenaganya 2.400cc kan 1KD 3.000cc 200 something lah original horsepower nya gitu kan Nah itu mau gue remapping lagi Itu gue belinya manual Rampot gue beli HKS Gue gak usah beli mobil berarti gue pinjem aja Oh gitu ya boleh Jadi kemarin terus Kalo ngeliat si Obri Terus dia bilang Buka dong kap mesinnya Pas dibuka Langsung diketawain loh Apa nih Katanya Obri street racing Tapi Mesinnya begini Nah sekarang kita beliat nih Kira-kira apa aja yang mau diganti sama kolong hari ini nih Oke Mobil ini kan jadi gini Mobil ini kan Sebelumnya kan Kita begitu buka kan Standar nih gitu kan Katanya udah dioprek-oprek Standarnya jangan gede-gede Standarnya Standar gitu Jadi kan ecu nya udah dioprek-oprek kan Nah Jadi gini Ketika kita mau ngoprek ecu itu Kita harus tau kondisi mesin Sama kondisi kita bawa sehari-hari Ketika lo oprek ecu Lo ganti kenalpot kan Nah itu dua hal lo lakukan di dua timeline yang berbeda Dan di dua tempat yang berbeda kan Iya Nah Ketika si tuner itu ngoprek ecu Mereka ngopreknya tuh dengan kenalpot standar Oh nggak Udah opening Udah opening Nah jadi ketika mereka ngoprek itu Ngoprek dengan kenalpot opening Nah Ketika dia ngoprek dengan kenalpot opening Itu kan berarti gas buangnya kan lancar tuh Iya Nah cuman udara yang masuk kurang lancar nih Karena lo masih pakai standar Tuh standarnya jangan kenceng-kenceng Lalu gue Malu Coil racingnya bukan yang coil abal-abal ya bro ya Eh set abal-abal Emang masih ada hari gitu abal-abal? Banyak Karena kalau orang berpikir itu Coil racing itu harganya 1,4 juta satu set Nggak mungkin bro Standarnya aja udah berapa ya Kan gitu Sedangkan kita tahu nih Yang namanya ngebikin coil pakai pak Pak pakai bahan gitu kan Iya Lah kalau lebih murah dari coil original Lah terus isinya apa? Mau suka kau? Mungkin logikanya gitu loh Iya bener sih Iya kan? Iya bener Kalau lebih murah dari part OEMnya Isinya apa? Berarti isinya lebih murah dari part OEM Betul kan? Ya bener sih Lah terus lo beli apa nih racing mereknya? Ya udah Kita sekarang pasangin dulu aja deh kalau kayak gitu Kita cobain Siap Alatnya sih ngeri-ngeri sih Tadi udah dikeluarin tuh budewa kan tuh Yoi Filternya mana tadi? Open filternya Oh ada tuh Udah lu dim disini aja aja mana-mana Nih dia Nanti boy Ini udah kayak pakai turbo ya? Enggak jadi gini Pipanya ya Open filter itu Ini pipanya gue bikin yang bagus memang Nah ini tuh kenapa gue bikinnya begini Karena dia mengurangi Gaya resistance Untuk gas baliknya Supaya gas sedikit menghambat ya? Iya supaya gak ada penghambatan gitu Dan Jadi ini langsung balik kan Nah ini open filter kita pilihin yang bagus Supaya maximum air flow masuk Ya kan? Ini lengkap dengan penguapan oli nya Dan lubang sensor Tuh Ini sensor apa? Sensor lo disitu tuh Sensor barometer sensor Nah jadi tinggal dipindahin Gak akan ada problem di check engine atau segala macemnya Ya Rem kok Rem kok Rem kok Rem kok Berarti gak boleh ngegas dong Berarti gak boleh ngegas Karena suruh rem 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 kok Iya Kalau yang ini Coilnya Yes Coil racing ini Ini barangnya Ini yang bikin sama-sama yang bikin MSD Jadi kita memang dealernya di Indonesia Untuk coilnya Materialnya udah keliatan beda sih memang Mantep Dan ini Ini harganya berapa nego? Ini set bisa 1,3 1,4 Seset sampai udah Set Kalau coil? Kalau coil bisa sampai 6 juta 6 juta? Bukan 1,4 1,4 Gak jelas itu barangnya apa itu Ini yang stage 1 loh Gue ada coil yang stage 3 Itu harganya hampir 10 juta loh Dia pakai pengapingan pondu lagi Wah Jadi bener-bener dihitung timingnya gitu loh Nah sekarang kita Bikin pasang dulu Abis itu gue mau ngobrol-ngobrol sama Kolung tentang Permesinan duniawi Boleh ya? Siap Yuk kita pasang dulu Ntar kalau buka kap mesin baru keliatannya ganteng sedikit gitu loh Masa bodi ganteng kap mesin dibuka Yeay Bro Gue kasih tau sama lu Gimana gimana? Ini kalau lu udah lihat begini Ini biasanya permulaan Pasti abis itu nanti ada lagi Ada lagi Ini racun namanya Kita ngapain sih kesini? Hei ilhamahendra lu ngapain setir kesini? Ini racun ini Yang ada nanti lama-lama gue swap engine ini Kalau pasang turbo Aduh ya Allah Tapi gak apa-apa Ini standar kan ya Ini maksudnya Tidak akan merubah Maksudnya gak bikin mobil jadi cepet panas Terus bikin Ya durabilitas mobil jadi lebih berkurang No Karena kita belum apapain sebenernya Belum gue apapain sebenernya Kalaupun panas gue ada additive buat bikin radiator lu lebih dingin Terus oli-nya gue ada oli yang 0W16 Jadi gesekannya lebih sedikit dan lebih encer lagi Kita baru ngomong parts belum chemical I mean Ini tidak akan merubah Ibaratnya nih Kalau misalnya mobil standar nih Mau rubah ini Itu tidak akan merubah mobil standar kan Dalam artian Oh enggak Gak bakal tambah rusak Iya maksudnya kayak gitu durabilitynya Soalnya kan ini mobil ini Ini tuh apa ibaratnya ya Sibuk gitu Sibuk ya Ini baru 3 bulan aja udah 15.000 km ya Oke lah Asik dong berarti Mobilnya kemana-mana Kita lihat ya kita pasang ini Ya udah Nanti kalau misalkan Lu masih berasa kurang Kemicalnya gue upgrade Jadi kan kita upgrade jangan hanya partsnya doang Bener sih Ya sekalian aja lah Kemicalnya sekalian Oke boleh Ada beberapa additive yang gue bisa tambahin Ya udah oke lah Ini ya begini-begini nih boy Aduh gue rada nyesel juga nih tiba-tiba kesini nih Lo bukan Lo buka kap nih Udah ngeliat begini Ntar lama-lama tau gak pengennya apa Pengennya ada disini nih Bentar nih Ah yang silver silver gitu kan Ada lah gue Ya Allah Ini aja dulu kah Udah Udah pasang Lalu nah sekarang kita lagi proses pemasangan 2 item tadi ya boy, jadi yang pertama ada open filter, yang kedua ada coil nah disini tuh gue agak deg-degan, deg-degan itu kenapa? karena awalnya itu gue gak mau nyentuh sektor mesin sama sekali kan tapi memang karena ada beberapa kebutuhan dalam artian gue pengen performa mobil tuh jadi lebih oke tapi disatu sisi gue tidak mau bikin mobil durabilitinya menurun, jadi bener-bener ibaratnya apa ya resikonya ya, resikonya kita bikin jadi seminim mungkin gitu wah liat nih perlengkapannya segala macamnya lengkap banget nih, waduh luar biasa banget nih yang pasti kita abis ini kita akan cobain, gue akan nyetir, tadi tau macet gak? enggak ya, berarti gue akan nyetir nanti kita akan langsung test kira-kira berapa kalau secara pribadi, naiknya berapa, nanti kita juga akan dyno juga, kita dyno ulang, kira-kira naiknya berapa, terakhir kita dyno itu kena 114 nah after this gue gak tau bisa naik berapa, ngejar 120 ya, ini apa lagi nih go? kan gue bilang tadi, kita upgrade chemical nya juga, ini untuk di oli mesin, ini untuk di radiator ini untuk di radiator, nah orang banyak ngelupain radiator, mereka pikir kan coolant, hanya coolant aja kan kalau lu bener-bener taro water time disitu, ketauan tuh, coolant apa nanti dia mainnya di berapa, coolant apa nanti dia mainnya di berapa gitu loh nah, gue gak suka main di radiator itu lebih dari 85 derajat, coolant oh, pendinginnya 85 derajat itu maksudnya hasil iya, maksudnya dia berapa, di temperatur berapa, minimal maksimal 85 maksimal 85, karena begitu udah naik ke 90, mobil CC kecil biasanya yang terjadi adalah ngelitik dia, knocking nah, kalau udah naik di 90 ya, itu biasanya knocking, jadi ketika si injektor nyembur bensin, kebakar duluan dia, sebuah wakunya nah itu gak bagus tuh iya iya nah ini biasanya gue tambahin ini, biar dia lebih dingin sih biasanya sih ini produksi mana kok? ini kita bikin sendiri, semua bahan dasar made in German, cuman bottlingnya karena gue jadi satu, pabriknya di Taiwan semua bottling di Taiwan semua? bang, bang, yang cakep ya nah, sekarang udah selesai dipasang yoi gak lama kan? ada yang iya, pasangnya gak lama, suaranya lebih bagus ya kan, udah gitu lebih kimslok juga bro, tuh liat lebih kopong tapi iyalah, kan biar dingin angin yang lewat iya bener juga sih kayaknya disini bisa ditaruh subwoofer nih laginya gue ngapain bawa-bawa kotaknya segede-gede gini, oh liat tuh filter masih standar lagi bagaimana mau lari di bawah, yalah astaga filter kerdus dipakai sama dia aduh, ini racun lagi aja ini ya iya kita cobain ya bro ya kita cobain aja kaya ya tapi sebelum coba, aku pengen kasih denger mereka dulu boleh, boleh ambil sekali dengerin suaranya nih, kalo digas begini nah ya kalo digas nih, dininya begini nih jadi dia bunyi vakumnya kan kedengeran lebih kedengeran karena dia kan open filter yoi, mantep karena kan dia open filter, jadi bunyi vakumnya lebih kedengeran itu berarti tadi itu bunyi vakum ya? bunyi vakum dari si engine itu gak ada masalah, maksudnya bukan sesuatu justru karena open filter makanya dia bunyi begitu karena kan biasanya kan keredam di kotak ya kan karena ini kan gak ada kotaknya suaranya jalannya dari sini ke sini lebih dekat gitu aja sih oh, oke sekarang oke lah kalo dari penampilan sih gua harus akuin memang ini lebih bagus sih lebih keren sih iya loh bro pas buka cup tuh kayak woooow gimana gitu tapi kan coba kita lihat performanya seperti apa boy ini sebelum kita tol-tol apa namanya settingannya settingan ya jadi ini ini kan tadi kan masuk ke sini kan kita prediksi kurang udara sama pengapiannya kita gedein karena ini itu aja kan itu yang kita lakukan udara aja yang kita perlancar pengapiannya kita gedein dan kita bikin tepat waktu pengapiannya oke sekarang kita cobain mungkin karena di dalam mobil rame dulu aja sama kamerapan oke? silahat bentuk gak ya? enggak kalau bentuk bisa diturunin nah boy seperti yang kalian tau kemarin kan kita udah ganti air filternya nih open air filter udah diganti coilnya juga ya coilnya udah kita ganti racing gue pengen coba sedikit ini baru kita mau masuk tol nih nah kalo jalan biasa kan gue rada-rada takut ya ngelgasnya ya takut kelepasan apa gimana akhirnya belum sempet bikin video terus sekarang gue masuk tol ya udah gue sekarang mau bikin impression itu seperti apa sih oke nanti lagi gue nyampe nah psssit Gila, entek banget Berasa, lu tau ga kalo lu lagi pilek Terus tiba-tiba hidung lu sebuh, gimana rasanya? Lega banget Lega banget nafasnya Naiknya juga jadi lebih cepet Tadinya tuh, dia masih suka ada delay kan? Kayak... Pelan-pelan, ini udah mulai Belum mulai naiknya cepet tuh Lu gimana, Am? Rasanya Am? Ngejampak kan? Gini Tidak, bentar Terus dikasih Tuh, koil di atas kan ini, kamera ke koil-koil Hah? Mantep Asli Gak nyesel sih Diganti Air filternya dibuka Sama koilnya diganti koil racing Gak nyesel sih, Boy Responnya beda banget Sangat-sangat responsif Gue rekomendasiin Kalo misalnya kalian pengen naikin sedikit ke forma mobil kalian Gak dikit juga sih ya Lumayan banyak ya Soalnya kayak Obring tuh tadinya ya Dia kenceng, cuma kayak harus diurut pelan-pelan Pelan-pelan Nah Semenjak dibuka ini Dia jadi makin ngejambak Tuh Tuh Kalo lu mau nyobain di obri silahkan Lu komentar di bawah Ntar gue kasih waktu Kapan ya Kita janjian gitu Kopi gitu kan Lu mau nyobain Gak apa-apa Cobain sendiri Rasakan sendiri Sensasinya Udah Gitu dulu ya Gue pengen ngegas-ngegas tipis-tipis gitu Kalo ada kamera gak enak Gak pede Hehehe Gue dirasain dulu diri Jangan lupa Ingat velg, ingat HSN